Anak butuh sama orang tua, kakak butuh sama adik, adik butuh sama kakak dan lain sebagainya Jadi mereka gak egois karena menyadari bahwa kita saling membutuhkan Biarpun kita bisa gak apa-apa sesekali minta tolong sama anak kita Dan saat anak minta tolong, ini orang tua ya seringnya ya seringnya Bunda, ayah, tolong ambilin minum, responnya gimana? Nah, kamu kan udah besar, ambil sendiri, jadi anak mandiri Bunda, matiin TV-nya, bunda, matiin lampunya Kamu kan udah bisa, kan udah tinggi, udah nyampe Ya gak? Tahu gak kita, setiap kali anak kita ngomong kayak gitu, belum tentu karena dia gak mampu Tapi dia itu punya pesan dibalik kata-katanya itu Bunda, ayah Ya, aku lagi butuh berhati yang mu I need your attention Lagi caper Cukup dalam hati kita aja yang tau Gak usah dikasih tau ke anak kita Aduh, lagi caper ya Gak usah gitu Biar kita aja yang tau Ketika kita tau ada yang lagi caper Ya, langsung penuhin aja Ini pasangan juga kayak gitu Ayah, kalau bunda-bundanya lagi caper Penuhin aja Bundanya juga gitu, kalau ayah lagi caper Penuhin aja Gak usah pakai logika-logika lah Laper itu, lagi butuh Jiwanya Anak-anak juga kayak gitu Belum tentu dia gak bisa matiin lampu Bisa Tapi lagi butuh Perhatian orang tua Kita juga perlu melatih gitu Alhamdulillah Kalau anak-anak di rumah Kita minta tolong Sekarang tuh Nyaris Nyaris ya Gak pernah gak dilaksanain Tapi emang cara minta tolongnya Beda-beda anak-anak Minta tolong ke anak pertama Beda caranya sama minta tolong Sama anak kedua Ngetes Minta tolong ke anak kedua Pakai minta tolong ke anak pertama Gak berhasil Anak pertama Cenderung kan orangnya Kalau rata-rata itu umum Anak pertama kayak gitu Dia omongin Bang Tolong dong Kalau kita kan di rumah itu Air di bawah Kitanya seringnya di atas Nyetok botol Biasanya Bang botolnya kosong Tolong isiin dong bang Oh iya Langsung jalan tuh Cuma gitu doang Kalau anak yang pertama Yang kedua Coba kayak gitu Hmm Perang-perangkat denger dia Kalaupun iya Bentar ya Tipikal anak kedua itu Kita punya cara yang Yang berbeda Itu Itu bisa tuh Gasol Eh Ayah punya es krim Lo di kulkas Di bawah Mau gak Mau Sekali ada milik Ini ada air di botol Mau dia itu Karena prinsipnya Anak kedua itu kayak gitu Anak kedua Sama anak pertama beda Ya termasuk leadershipnya Biasanya anak kedua Lebih bagus leadershipnya Daripada anak pertama Kenapa? Pola pendidikan Rata-rata orang tua Pas baru punya anak satu Mereka selalu ingin Anak pertama ini Paling ideal Paling sempurna Wah semua deh Mulai dari saat hamil Periksa kehamilannya Prevensinya itu beda Sama anak yang lain Oke Jadi sangat wajar Berlaku anak pertama itu lain Sama anak yang berikut-berikutnya Makin ke bawah itu Makin kurang deh Fakta ini fakta Terjadi di rumah saya Iya Anak pertama itu Dokternya ini Dokternya ini Vitaminnya ini Vitaminnya ini Suplemen ini Woi anak pertama Anak kedua mulai deh Ntar aja bisa Oh udah ini Anak ketiga lebih lagi Oh ntar Gak usah periksa sekalang Sayang duitnya Ntar aja Itu udah kayak gitu Jadi perilakunya itu beda Ya wajar Termasuk anak pertama kan ideal banget Harus begini-begini Anak kedua Oh udah gak harus gitu lah Jadi pola itu yang membuat mereka berubah Jadi kalau anak pertama Anak kedua Kita main pakai pola ke anak pertama Anak pertama kita cuman Bang Itu berubah langsung Anak kedua digituin Apa? Gitu dia Gak bisa Mau dikerasin gak bisa Dapat aja jawabannya Karena polanya berbeda Pola-pola instruksi Anak pertama cepat ngerespon Anak kedua gak Perlu ditunjukkan Kalau kita itu sahabat dia Itu lebih cepat Anak kedua itu Jadi saya Yang sering saya bangun Sama anak kedua itu Saya punya banyak kesamaan Dengan dia Saya pelajarin polanya Terus saya tahu Makanan kesukaan dia apa Saya tahu kebiasaannya gimana Terus saya bilang Kok kita sama sih? Kok pesananmu sama sih Sama ayah? Dia ngerasa gimana banget Gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.